Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita sampai pada pembahasan modul 7 PDGK 4101 Mengenai pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara Ayo semangat, semangat Kita membahas kegiatan belajar 1 Mengenai pembelajaran berbicara di kelas rendah Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah Biasanya menggunakan pembelajaran tematik Pembelajaran tematik diajarkan di kelas rendah Karena pada umumnya mereka melihat segala sesuatu Sebagai satu keutuhan atau bersifat holistik Perkembangan fisik yang berkembang adalah mental, sosial, dan emosional Nah ini strategi pembelajaran tematik Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar peserta didik Misalnya bersahabat, menyenangkan, tetapi tetap bermakna bagi peserta didik Peserta didik belajar melalui pengalaman langsung Dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami Nah seperti yang ibu bapak ketahui Ada ciri-ciri pembelajaran tematik Yaitu berpusat pada peserta didik Memberikan pengalaman langsung pada peserta didik Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran Bersifat fleksibel Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik Nah ini keunggulan pembelajaran tematik Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan Dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik Yang kedua, menyenangkan Karena bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama Karena lebih berkesan dan bermakna Yang keempat, mengembangkan keterampilan berfikir peserta didik Dengan permasalahan yang dihadapi Yang kelima, menemukan keterampilan sosial dalam bekerjasama Toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain Nah, untuk apa peran tema dalam kegiatan tematik boleh dibaca modul 7 halaman 7.5 Betul-betul-betul Di antaranya, tema bermanfaat memudahkan peserta didik Memusatkan perhatian pada satu tema pembelajaran Peserta didik lebih mendalam dan berkesan pemahamannya terhadap materi Peserta didik lebih bergairah dalam belajar Dan guru dapat menghemat waktu Karena pelajaran disajikan secara terpadu Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik Yang pertama, pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar Menjadi lebih bermakna dan utuh Yang kedua, perlu dipertimbangkan Alokasi waktu setiap tema Banyak dan sedikit bahan pembelajaran di lingkungan Pilih tema yang terdekat dengan peserta didik Lebih mengutamakan kompetensi dasar Yang akan dicapai daripada tema Langkah-langkah menyusun pembelajaran tematik Satu, pelajari konsep dasar pada kelas dan semester yang sama Dari setiap mata pelajaran Dua, pilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap kelas dan semester Pilihan tema bisa berupa diri sendiri, keluarga, lingkungan, tempat umum, dan lain-lain Nah, yang keempat, buatlah matrik hubungan kompetensi dasar dengan tema Nah, ini SKKD berbicara di kelas rendah berdasarkan kurikulum KTSP Kelas 1 semester 1 Memperkenalkan diri sendiri, menyiapkan orang lain, mendeskripsikan benda-benda di sekitar, dan mendeklamasikan puisi Kelas 1 semester 2 Menjelaskan gambar tunggal atau gambar seri sederhana Melakukan percakapan sederhana Menyampaikan rasa suka dan tidak suka tentang sesuatu Memerankan tokoh dengan atau cerita rakyat Kelas 2 semester 1 Bertanya kepada orang lain dengan menggunakan pilihan kata yang tepat Menceritakan kegiatan sehari-hari, dan mendeklamasikan puisi SKKD kelas 2 semester 2 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar Menceritakan kembali cerita dengan kata-kata sendiri Ini masih berbicara SKKD ya Kelas 3 semester 1 Menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan runtut Menjelaskan urutan membuat dan melakukan sesuatu Memberi tanggapan dan saran sederhana terhadap suatu masalah Kelas 3 semester 2 Melakukan percakapan melalui telepon Menceritakan peristiwa yang pernah dialami Nah, materi berbicara berdasarkan SKKD itu Ada banyak ya Memperkenalkan diri Menyapa orang lain Mendeskripsikan Membaca puisi Menjelaskan gambar Percakapan Menyampaikan rasa suka Memerankan Bertanya Menceritakan Mendeklamasikan Menceritakan pengalaman Menjelaskan urutan Memberikan tanggapan Bertolepon Dan menceritakan peristiwa Nah, boleh Nanti dipilih saja Yang mana Dengan semua kegiatan berbicara ini Akan melatih kemahiran berbicara Peserta didi Nah, untuk perencanaan Pelaksanaan dan penilaian berbicara di kelas rendah Kita bahas perencanaan dulu ya Langkah-langkah minima dalam menyusun RPP Mencantumkan identitas Sekolah Kelas Indikator Alokasi waktu Murusan tujuan Menentukan materi pembelajaran Menentukan metode pembelajaran Menentukan kegiatan pembelajaran Dan menentukan penilaian Nah, dalam pelaksanaannya Yang pertama Tentu saja kegiatan pendahuluan ya Ibu dan bapak melakukan orientasi Memusatkan perhatian siswa pada materi Apersepsi Memberikan persepsi awal tentang materi Memberikan motivasi Jadi kita memberikan gambaran manfaat pembelajaran Dan pemberian acuan Pembagian kelompok belajar Yang kedua Kegiatan inti Eksplorasi Mencari informasi Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran Melibatkan peserta didik secara aktif Dan lain-lain Kemudian elaborasi Membiasakan peserta didik Membaca dan menulis Berfikir Diskusi Berkompetisi secara sehat Menumbuhkan kebanggaan Dan rasa percaya diri peserta didik Dan lain-lain Kemudian kegiatan konfirmasi Di sini guru memberi unpan balik positif ya Melakukan refleksi Membantu menyelesaikan masalah Dan lain-lain Nah kemudian kegiatan penutup Guru mengarahkan peserta didik Membuat rangkuman Misalnya ya Dan lain-lain Memeriksa hasil belajar peserta didik Misalnya Memberikan arahan tinggerak lanjut Pembelajaran Nah untuk penilaian Boleh dibaca Dalam modul Halaman 713 Nah di sini Penilaian itu adalah Serangkaian kegiatan Untuk memperoleh Menganalisis Dan menafsirkan data Tentang proses dan hasil Belajar peserta didik Yang dilakukan secara sistematis Dan berkesinambungan Sehingga menjadi informasi Yang bermakna Dalam pengambilan Keputusan Nah di sini Bisa saja Bentuknya itu Pembicaraan berdasarkan gambar Bentuk evaluasinya itu Misalnya pemberian pertanyaan Bercerita Atau wancara Bercerita Bervidato Diskusi Dan bermain Feran Nah Contoh RPP sendiri Dapat Ibu bapak lihat Pada modul Halaman 718 Dan 721 Yo ayo 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 Kita lanjutkan dengan Kegiatan belajar 2 Membahas Pembelajaran berbicara Di kelas tinggi Proses pembelajaran Pada kelas tinggi Masih bergantung Kepada objek Konkret Dan pengalaman Yang dialami Secara langsung Jadi kecenderungan Belajar peserta didik Sekolah dasar Yang pertama Konkret Konkret itu Mengandung arti Bahwa Proses belajar Beranjak dari hal-hal Yang dapat dilihat Didengar Dibaui Dirabah Dan diotak atik Dengan titik penekanan Pada pemanfaatan lingkungan Yang kedua Integratif Nah ciri ini Peserta didik Memandang sesuatu Yang dipelajari Sebagai keutuhan Mereka belum mampu Memilah-milah konsep Dari berbagai disiplin ilmu Kemudian Hierarkis tentunya Peserta didik Belajar berkembang Secara bertahap Mulai dari hal-hal Yang sederhana Ke hal-hal Yang lebih Kompleks Ya Kita lanjut Perkembangan Peserta didik Usia Kelas awal Pertama Berkaitan dengan fisik Peserta didik Sangat aktif Melakukan berbagai Kegiatan Yang kedua Perkembangan bahasa Peserta didik Sudah mampu Memahami Pembicaraan orang lain Yang ketiga Perkembangan kognitif Rasa ingin tahu Peserta didik Terhadap lingkungan sekitar Yang keempat Perkembangan sosial Peserta didik Mulai ingin lepas Dari otoritas orang tua Nah Perkembangan yang kelima Itu Perkembangan emosi Di sini Sudah mulai terbentuk Dan tampak Sebagai kepribadian Kemudian Yang keenam Penguasaan ilmu agama Harus diterapkan Sebagai fondasi Yang paling utama Insya Allah Nah Keterampilan berbahasa Di kelas tinggi Yang bisa diberikan Secara terpadu Yaitu Menyimak dan berbicara Menyimak dan menulis Membaca dan menyimak Membaca dan menulis Serta menulis Dan bercerita Ini SKKD berbicara Kelas tinggi Nah Di kelas 4 semester 1 Mendeskripsikan tempat Sesuai dengan dena Atau gambar Menjelaskan petunjuk Penggunaan Suatu alat Dengan bahasa Yang baik Dan benar Kelas 4 semester 2 Berbalas pantun Menyampaikan pesan Yang diterima Melalui telepon Kelas 5 semester 1 Menanggapi suatu Persoalan atau Peristiwa Menceritakan hasil Pengamatan atau Kunjungan Berwawancara sederhana Dengan narasumber Kelas 5 semester 2 Mengomentari Persoalan faktual Disertai alasan Dan Dan memerankan Toko dan drama Kelas 5 semester 1 Menyampaikan pesan Atau informasi Yang diperoleh Dari berbagai media Menanggapi suatu hal Disertai alasan Nah Kelas 6 semester 2 Berpidato Melaporkan isi buku Dan membaca poisi Nah Contoh RPP berbicara Di kelas tinggi Silahkan Dilihat Modul Halaman 7.32 Sampai 7.36 Nah Untuk Keterampilan berbicara Salah satunya Adalah Membaca poisi Boleh Kita tonton Contoh video Pembacaan poisi Dari youtube Ini Pembacaan poisi Berjudul Jangan sakiti Indonesia kita Karya Yance Katerin Katrin Yang dibaca oleh Fatih Unru Nah Silahkan Disimak Seperti apa Kemampuan Membaca Poisi Fatih Unru Ini Mungkin Ibu dan Bapak Sudah Menonton Sebelumnya Ya Nah Mari kita Mulai Klik Terima kasih Ayo lakukan sulut amarahmu Teriakan aku lakukan sesukamu Aku siap menyalur sakitnya Aku disini di cerca Dimaki Disini Tampar Bakar aku Hujat aku Dan hunuskan tombakmu padaku Aku bukan siapa-siapa Aku bukan teman sederahmu Bukan teman setinggalmu Aku rendah Dia lampiaskan padaku Tapi tolong Jangan Pada negriku Indonesia aku Dan Indonesia aku Nah tadi pembacaan puisinya ya Ibu dan bapak boleh baca lagi modulnya ya Ini Modul keterampilan berlasan Indonesia SD Lalu tadi sumber video puisi Demikian modul 7 Sudah kita simak Cukup ya Kita lanjutkan dengan diskusi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang Jangan lupa Jangan lupa Like, share, subscribe Dan ko Jangan lupa Jangan lupa man